Udah tercapai sih sebenarnya, Persebaya, Surabaya. Saya cuma mau main di tim Persebaya, Surabaya. Karena dari kecil tim yang saya diolah itu Persebaya, Surabaya. Oke, kak. Saran buat para pemain Persebaya, ke depannya? Buat pemain Persebaya. Tetap jaga kebersamaan, tetap kompak, biar insya Allah tahun depan kita bisa meraih apa yang kita sama-sama ingin. Terima kasih. Dan aktifkan notification-nya sekarang juga. Ingat ya, teman-teman, gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Enjoy the watching. Nah, sekarang Wasya udah bersama Kak Alwi. Oke, Kak Alwi gimana kabernya? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Alwi sebelum lanjut ke pertanyaan, Kak Alwi siapa dulu dong teman-teman yang lagi nonton video ini? Halo teman-teman, saya Alwi Selamat. Jangan lupa nonton video ini. Buat mantan-mantan jangan lupa ya. Oke, buat mantan-mantan jangan di-subscribe juga. Oke, Kak, sejak kapan mulai berkarir di dunia sepak bola? Sejak SD kelas 6. Kelas 6, Kakak udah masuk dunia? Sepak bola. Sepak bola. Awal mula jadi pemain sepak bola bagaimana sih? Hobi atau keinginan orang tua, Kak? Hobi dari kecil. Hobi. Apa pandangan orang tua terhadap Kakak? Mereka bangga aja. Terus mereka selalu support apa yang aku inginkan. Mereka dukung semua. Pokoknya mereka pantau aku dari kecil sampai besar sampai sukses kayak gini. Mereka pantau. Berarti dukungan dari teman-teman juga. Oke, Kak. Pertama kali bergabung di klub mana sih, Kak? Semen Padang. Semen Padang. Terus habis dari Semen Padang, Kakak ke mana? Dari Semen Padang ke PS TNI. Habis dari PS TNI? Habis dari PS TNI ke SMS Medan. Habis dari Medan? Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya. Oke, Kak. Bagaimana tanggapan Kak Awi bermain di hadapan supporter? Pertama, Takut juga maksudnya takut penonton banyak, supporter banyak, apalagi kalau supporter yang nanti tegang. Demam panggung. Demam panggung. Ada nggak sih supporter yang misalkan ketika Kakak nih kurang maksimal ini tuh ada cacian atau misalkan masukkan dari para supporter misalkan yang nge-DM atau yang apa gitu? Banyak sih, tapi untuk saat ini nggak ada yang DM, sampai saat ini ya, nggak ada yang DM jorok-jorok apalagi segala macam. Tapi mungkin banyaknya hal yang positif? Banyak hal yang positif. Oke, Kak. Apakah pernah nggak, Kak, dikagumin supporter sampai melundak sangat antusiasi sama Kakak? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Oke, Kak. Terus ada lagi nih, bermain di klub mana sih yang paling terkesan bagi Kakak? Yang paling terkesan bagi Kakak? PSMS Medan. Itu ada apa sih kenangannya di dalam itu? Karena di dalam itu, dulu kan Liga 2, PSMS Medan Liga 2. Terus, sebelum promosi ke Liga 1 itu, saya dari PSD ini disuruh ke sana. Main bantu PSMS Medan, biar bisa naik ke Liga 1. Dari situ, saya sama teman-teman bekerjasama, saling menukar pikiran. Pokoknya kita bareng-bareng, empat pertandingan terakhir, kalau nggak salah itu harus menang. Seri aja nggak? Harus menang ya? Iya, harus menang. Seri aja nggak lolos. Kita kerja bareng-bareng di dalam lapangan, di latihan, maupun tanding. Kita berusaha untuk memenangkan pertandingan. Makanya di saat itu, kita lolos ke Liga 1. Itu yang paling berkesan buat saya. Oke, Kak. Kegiatan apa aja sih yang nggak akan lakukan lagi, Kak, kondisi pandemi ini? Palingan latihan tambahan, menjaga kondisi biar ketika udah dipanggil, balik nyampe sana, nggak mulai dari nol. Oke. Ada nggak sih, Kak, yang Kakak kangenin dari lapangan hijau? Nggak ada sih, biasa aja. Nggak ada. Nggak ada di kangenin, nama-nama di selama lagi pandemi ini dan Liga di setok. Nggak, biasa aja. Oh, biasa aja, teman-teman. Terus, Kak, dari pandangan Kak Awi, supporter Indonesia itu gimana sih, Kak? Sporter Indonesia sebenarnya sangat bagus, ya. Mereka kompak, tapi dalam satu sisi bentrok-bentroknya itu yang aku paling nggak suka. Nggak paling nggak suka ya ketika bentrok. Oke, Kak. Apa sih, Kak, suka duka di klub Kak Awi yang sekarang? Suka duka? Suka duka Kakak selama di Persibaya? Dulu tahun kemarin, kayaknya. Tahun kemarin itu sempat drop. Lima pertandingan itu nggak pernah menang, kalah terus. Tiba-tiba kita semangat. Kita kumpul bareng-bareng. Pergi liburan bareng. Saling menyemangati, support satu sama yang lain. Akhirnya kita bangkit. Dalam tujuh pertandingan terakhir itu kita nggak pernah kalah, kita menang terus. Makanya hasil di tahun kemarin itu kita di peringkat kedua. Oke, Kak Awi. Nah, Kak Awi, apa sih hal yang membuat Kak Awi itu semangat buat main depak bola lagi? Pertama, kedua orang tua saya. Kakak-kakak saya yang selalu support sama saya. Itu yang membuat saya semangat. Buat kerja, main bola, biar bisa menikmati hasilnya bareng-bareng. Oke, Kak. Oke, Kak Awi. Bagaimana cara untuk bisa menjadi pemain bola yang profesional? Dari kecil harus tiap latihan, jangan malas. Harus sering latihan tambahan. Buat, bukan buat diri kita sendiri juga. Lihat ke depannya, apa yang kita mau bisa tercoba. Oke, Kak. Terus, bagaimana perasaan Kak Awi di saat bermain dengan klub yang jauh dari keluarga? Perasaan Kakak misalkan lagi main tapi jauh dari keluarga? Biasa saja, biasa saja. Biasa saja, teman-teman. Soalnya dari kecil, dari SMP kelas 2 itu sudah mulai keluar. Sudah keluar? Ya, sudah mulai keluar dari Embon, dari SMP kelas 2. Jadi sampai sekarang itu saya rasa biasa. Oke, Kak. Terus, saran untuk supporter Indonesia dari pandangan Kak Awi seperti apa? Tetap kompas. Jangan ada bentrok-bentrok kalau bisa, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Apa sih tanggapan Kak Awi jika masih ada pemain sepak bola yang memperpongasikan di lapangan? Sebenarnya kalau bicara provokasi, misalnya ke wasip, itu yang punya hat. Datang ke wasip itu cuma keten. Yang punya hat. Yang lain itu nggak bisa. Cuma ngomong-ngomong di luar provokasi yang lain itu sebenarnya nggak boleh. Yang harus datang ke wasip itu, ngomong sama wasip itu cuma kriptan saja. Itu yang punya hak. Oh, yang punya hak. Berarti selebihnya pemain? Cadangan. Oh, cadangan, teman-teman. Nggak lah. Oh, nggak lah. Nggak pemain cadangan. Nggak pemain cadangan. Oke, Kak. Oh, ya, Kak Awi. Dari kota mana Kak Awi berasal? Dari kota Ambon. Dari kota Ambon. Oke, Kak Awi, saran dan motivasi untuk orang yang belum tercapai menjadi sepak bola seperti Kak Awi? Harus tetap semangat. Jangan cepat menyerah. Banyak latihan tambahan. Biar kedepannya apa yang ingin kamu capai bisa terwujud. Buat teman-teman jangan pantang semangat. Oke, Kak Awi, lanjut ke pertanyaannya ya. Apakah ada impian bermain di klub yang Kak Awi belum tercapai? Sudah tercapai sih sebenarnya. Semuanya? Persebaya, Surabaya. Saya cuma mau main di tim Persebaya, Surabaya. Karena tadi kecil tim yang saya idulah itu Persebaya, Surabaya. Oke, Kak. Saran buat para pemain Persebaya? Kedepannya? Buat pemain Persebaya. Tetap jaga kebersamaan. Tetap kompak. Biar insya Allah tahun depan kita bisa ngerai apa yang kita sama-sama ingin. Amin. Oke, pertanyaan terakhir dari Waseni, Kak. Saran untuk supporter Indonesia kedepannya? Pokoknya, jangan ada bentuk-bentuk lagi deh. Gua aja, cukup. Gak ada lagi? Gak. Oke, terima kasih buat Kak Awi udah mau diwawancarain di channel Youtube kita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian ada saran atau komentar, kalian bisa tulis di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifkan notification-nya sekarang juga. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Dadah. 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 Dadah.